Terima kasih telah menonton Jangan ganggu anak ini Kamu jangan ganggu dia Anak ini sudah menjadi anakku Powernya gede banget ya, Bay Kemana-mana lho, Roy? Itu udah api terus ini jatuh Pergi kamu jauh-jauh kembali ke alam kamu Kalau kamu mau saya pergi Saya minta perempuan itu Enggak Saya minta kacang hijau Kita gak akan kasih Kita gak akan ikutin Enggak mau sama sekali Saya takut dia main api Dan menyerang saya Saya minta perempuan disini Yang berumur 20 tahun Perempuan umur 20 tahun Jangan ganggu dia lagi Kamu jangan ganggu dia Kamu lawannya saya Nenek yang ada di badan kamu Jangan ganggu dia Kamu jangan ganggu Anak ini sudah menjadi milikku Enggak Ini bukan tubuh anak kamu Dan siapapun Kamu harus kembali ke alam bakai ya Jangan gangguin orang Dan jangan masuk ke cermin apapun Jangan ganggu urusan saya lagi Kau mau pergi atau enggak? Belum bay Masih ada Dia belum keluar Coba bangunin Saya dengar suara ya Saya juga dengar suara Nenek Kau bangun sekarang Saya tahu kau pura-pura Nek Gak mungkin Bangun mbak Bangun mbak Bangun mbak Jangan ganggu urusan saya Kalian jangan ikut campur Kok Ia pergi sekarang Sekarang sudah bersih baik Kamu kena tangannya ya? Iya, tarik cengkram cek, kuat banget Ini udah lepas tak bro Dek-dekan juga ya Bener-bener luar biasa, powerful Lepasin aja semuanya Kuat banget loh, asli kuat banget Karena nenek itu udah beribu-ribu tahun hidup di dalam cermin ya Jadinya digituin, jadi kayak Punya kekuatan yang besar Dan dia menghirup saripatinya si Valery Valery, Valery Kita cleansing ya sekarang Valery Valery Ayo boleh tolong bantu ga ya Seolah-olah perempuan seolah bisa bantu tangan Ini proses cleansing yang kedua Valery Valery kamu hidup normal ya Jangan berteman dengan kaca lagi Mas Mas Iya kak Aros Rambut Rambut Beruban di sisirnya loh Itu rambut nenek-neneknya loh sebenernya Asalnya dari kaca Kemudian bermanifestasi jadi beneran ketubu dia Karena kan makhluk halus butuh wadah ya Selain kaca juga butuh orang rangka-rangkanya itu loh Badannya dia Raganya dia Saya berharap mudah-mudahan Mbak Valery tidak dekat lagi dengan dunia mistis Karena ada kecenderungan Valery cepet banget dikuasain Sampai rambutnya aja bisa jadi putih Sampai rambutnya Sampai rambutnya Sampai rambutnya Mbak Valery Gak ada yang kata terlambat Semua pasti ada sebab dan akibat Dan tidak ada kata terlambat untuk berubah jauh lebih baik lagi Kamu cantik, kamu multi talenta, kamu hebat Sama seperti perempuan lain yang punya kewinikan masing-masing Dan dia punya karir juga Dan dia punya karir juga Jangan bergantung sama kaca Dengerin suara hati kamu sendiri Kalau kamu merasa kamu cantik Iya, cantik dengan cara sendiri Apa sih? Cantik dengan jalannya sendiri Iya, gitu Dengan jalannya sendiri Inner beauty Gak usah Malah menggunakan artifisial barang-barang palsu Ini untuk bikin cantik Betul Gak usah compare juga dengan orang lain Semua orang punya unik Iya Punya keunikan masing-masing setiap orang Itu udah gak ada yang ganggu saya lagi kan Kak Roy? Insya Allah mudah-mudahan gak ada Tapi Setiap kaca-kaca kamu yang di rumah Saya pengen untuk tidak diajak ngobrol Saya masih liat ada satu kaca lagi gede Nempel di lemari kamar kamu Warna coklat lemarinya Lemari kayu jati Iya Masih ada? Ada, itu lemari pakaian saya Kamu ngeliat apa roh disitu? Saya takut neneknya pindah kesana Tolong ya Tolong ya Jangan me 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 worship Memuja Menyembah 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 satu makhluk di dalam kaca Ya rumah saya juga semua orang punya kaca Rumah saya juga ada kaca Di meja makan kaca Di mana-mana kaca Tapi tidak pernah sih Di Diajak ngobrol gimana ya Coklat ini mindset sih ya Ketika kita lagi mau ngejar satu karir dan goal Kita selalu ngobrol dalam kaca untuk self Confidence Saya seperti bener-bener gitu Berpraktis untuk ngobrol sih di kaca Tapi bukan ngobrol Siapa yang lebih cantik ya? Gue gak cantik gak sih? Bukan nanya sesuatu ke kaca Iya Nanti mau gak dapet jawaban yang justru malam Aneh Mengaruhi pikiran Iya aneh banget Acai buat latihan untuk ngobrol depan publik sih Itu bisa Buat theater of mind Buat sugesti positif Itu aja ya Perbanyak teman Perbanyak ibadah Banyakin teman Bener Banyakin ibadah